Balik lagi di Omah Misteri Di video kali ini saya mau melanjutkan Cerita kisah horor di kampus dan di sekolah Lanjutan dari part pertama Yaitu di lantai 2 perpustahan kampusku Dan Mbak Nur yang suka iseng di sumur kampus Oke, kita mau melanjutkan di part kedua Kita hari ini akan menceritakan Dua cerita ya Horor Oke, langsung saja Tanpa berbahasa basi lagi Langsung saja ke ceritanya Chapter pertama Menjaga kampus tanpa kepala Ini adalah pengalamanku Ketika kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta Kampusku itu termasuk kampus dengan gedung-gedung yang sudah tua Bukannya tidak ada renovasi Tetapi bangunan-bangunan di kampus itu termasuk bangunan heritage yang dilindungi undang-undang Jadi tidak bisa sembarang merenovasinya Jadi tidak bisa sembarang merenovasinya Kalau dibilang menyeramkan, ya memang menyeramkan Bangunan tua Dimana pun itu selalu menyimpan kisah-kisah misteri yang tidak terkuat oleh mata telanjang Orang-orang hanya berbisik dari satu mulut ke mulut Yang lain tanpa heran Menyingkap misteri itu Termasuk diriku Aku juga tidak berani menelisik misteri yang masih tersimpan rapi Di ruang-ruang dan gedung-gedung kampusku Aku hanya mendengar dari cerita-cerita yang tersebar lewat Desas-desus Dan juga dari seseorang yang mengaku pernah Bahkan sering melihat wujud makhluk gaib di kampus itu Seseorang itu adalah penjaga kampus Usianya sudah lebih dari 60 tahun Beberapa kali sudah dipensiunkan oleh pihak kampus Tetapi pria itu bernama Pak Sutarman Itu tidak pernah mau berhenti bekerja di sana Di sini adalah tempatku beramal Aku hanya punya tenaga untuk membersihkan kampus ini Aku tidak bisa menyumbang apa-apa selain tenaga Kata Pak Sutarman ketika aku tanya alasan tidak mau dipensiunkan Ya Orang seperti Pak Sutarman itu masih banyak di negeri ini Hidupnya diabdikan untuk idealismenya sendiri Berapapun jumlah honor yang diterimanya Bukan jadi alasan untuk tetap bekerja Alasan yang tertanam dalam diri orang-orang seperti itu Adalah bagaimana diri mereka bisa bermanfaat bagi orang lain Itulah Pak Sutarman Yang sejak usia 14 tahun Sudah bekerja menjadi penjaga kampusku Dari beliau inilah Aku banyak mendengar cerita-cerita mistis Yang ada di kampus ini Termasuk Tentang seorang penjaga kampus Yang dikatakan Pak Sutarman sebagai penjaga aslinya Aku sebenarnya bukan penjaga kampus ini yang asli Ada orang lain Kata Pak Sutarman pada suatu hari Maksudnya Bapak hanya penjaga pengganti Tanya aku penasaran Bukan begitu Tapi Aslinya kampus ini Dijaga oleh makhluk halus Beneran Bapak pernah bertemu dengannya Pernah dong Kata Pak Sutarman tegas Dia sering keluar pada malam hari Biasanya setiap malam Mulai pukul 9 malam Sampai jam 1 dini hari Ia selalu berkeliling Kampus Dengan menenteng kepalanya Menenteng kepalanya Maksudnya kepalanya buntung Iya Penjaga kampus Sini tidak punya kepala Disitu Itu tempatnya Kata Pak Sutarman Sambil menunjuk sebuah bangunan Menara penampungan air Aku melihat menara air itu Bul kuduku langsung berdiri Jantungku berdegup kencang Cerita Pak Sutarman ternyata Bukan omong kosong semata Di lain hari Dua orang mahasiswa Sedang memanfaatkan Wifi Gara gratis Di kampus Untuk mengerjakan Tugas kuliah Waktu itu Sekitar pukul 10 malam Dua mahasiswa itu Masih asik Dengan tugas-tugasnya Tiba-tiba Ada langkah kaki yang mendekat Tetapi Karena keasikan Maka mereka berdua Tidak terlalu memperhatikan Orang yang datang itu pun Menegur dari Dua mahasiswa itu Sudah malam Ulanglah Salah satu mahasiswa itu Menyahut Sebentar Pak Lagi nanggung Mahasiswa itu berkata Tanpa melihat siapa Yang mereka ajak bicara Mungkin mereka mengira Yang tengah menegur mereka Adalah satpam Yang bertugas malam Aku bilang sekali lagi Ini sudah larut Pulang sana Suara orang itu meninggi Mendengar bentakan itu Kedua mahasiswa itu Menoleh pada sumber suara Ternyata suara itu Berasal dari sesosok tubuh Tanpa ke kepala Wah Sontak kedua mahasiswa itu Berteriak Dan lari pontang-panting Meninggalkan semua Barang-barang mereka Satpam sesungguhnya Yang mendengar teriakan Ketakutan itu Berusaha menghampiri Tetapi Kedua mahasiswa itu Malah berlari Semakin kencang Dan berteriak Semakin keras Akhirnya Kedua mahasiswa itu Kelelahan Dan terjatuh Di taman bunga Satpam itu Mendekati mereka Karena masih Dibayang merasa takut Mereka tidak berhenti Berteriak Aku ini Satpam Satpam Coba liatlah Baik-baik Kata Satpam itu Kedua mahasiswa itu Mereka pun memperhatikan Sosok yang berbicara Kepada mereka Setelah melihat Satpam itu Secara saksama Ketakutan mereka pun Sedikit meredah Sang Satpam Kemudian mengajak Kedua mahasiswa itu Ke pos Satpam Dan memberi mereka Minum Sesudah tenang Kedua mahasiswa itu Menceritakan pengalaman Yang baru saja Mereka alami Saat tengah asik Mengerjakan tugas Seseorang menghampiri Dan membentak mereka Agar lekas pulang Orang itu Tidak memiliki kepala Kepalanya ditenteng Di tangan kirinya Matanya melotot Menatap Mereka dengan marah Setelah mendengar cerita Dari dua mahasiswa itu Akhirnya aku percaya Dengan cerita Pak Sotarman Bahwa penjaga Tanpa kepala itu Sering muncul Dan berkeliling kampus Pada malam hari Untungnya Aku tidak pernah Ke kampus malam-malam Sampai sekarang pun Aku selalu meninggalkan Kampus sebelum hari Gelap Takut Chapter kedua Ruang praktikum anatomi Beberapa hari ini Aku berkutat di kampus Takut sendirian berada di ruang anatomi Bagaimana tidak Di ruang itu Tersimpan anatomi tubuh Asli manusia Yang sudah diawetkan Untuk bahan penelitian Ya tubuh asli manusia Fakta ini Natomi tubuh asli manusia di sana Tidak ada lagi Tiba-tiba Bulku-duku Langsung berdiri Bagaimana bisa Ada anak-anak Di ruangan ini Kampus ini Jauh dari perkampungan Penduduk Jadi Tidak ada anak-anak Penduduk sekitar Yang bermain Di sekitar kampus ini Apalagi Di dalam ruangan ini Para dosen Atau karyawan kampus Juga jarang Yang terlihat Membawa anak-anak mereka Aku bergegas Mengucap mata Dan berdiri Berusaha mencari Suara anak-anak Yang ku dengar Baik di dalam Maupun di luar ruangan Tetapi Tidak aku temukan Siapa-siapa Dari pintu Aku melihat Mahasiswa-mahasiswa Lain di luar ruangan Karena tidak Menemukan apa-apa Aku kembali Masuk ke dalam ruang Praktik anatomi Tiba-tiba Aku merasakan Aura yang berbeda Aku mencium Bau kembang Yang sangat-sangat wangi Bercampur Dengan bau kemenyan Walaupun Waktu itu Perasaanku Setakut Tetapi Kulawan Rasa takut itu Tekadku Begitu bulat Aku harus Menyelesaikan Karya ilmiahku Segera Mungkin Karena Tenggat waktu Hanya tinggal Dua hari lagi Tiba-tiba Aku dikagetkan Oleh suara Derit pintu Yang berbuka Sendiri Suara deritnya Seperti suara Tangisan yang Kertahan Melengking Dan panjang Itu jelas Tidak biasa Aroma bungam Melati Menyeruak Dan sangat Menusuk hidung Sampai 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 Daku Terasa Sesak Dibuatnya Ketika Semua itu Belum berlalu Aku melihat Sesosok wanita Anggun Bergaun putih Panjang Duduk Dan menangis Terisak-isak Di dekat Anatomi Yang digeletakan Di atas Ranjang Ia duduk Membelakangiku Sehingga Aku tidak bisa Mengenali Siapa orang itu Kenapa Tiba-tiba Berada Di Ruangan ini Dan menangis Aku merasakan Tunggu ku Gemetar Tanpa Berpikir panjang Laptop Catatan Dan semua Perlengkapan Penelitian ku Aku ambil Dan kumasukkan Ke dalam tas Dengan demikian Jika nanti Terjadi sesuatu Yang tidak baik Aku bisa Segera lari Aku masih Berdiri Memaku Di tempatku Kulihat Tidak ada Gerakan Apapun Dari perempuan itu Hanya Isak-tangis Saja Yang ku Dengar Tetapi Bulu kuduku Semakin Tak terkendali Seluruh tubuhku Terasa merinding Aku sudah Berniat Untuk berlari Meninggalkan Ruangan itu Segala macam Kekuatan Yang masih Tersisa Akanku gunakan Untuk berlari Dan berlari Sekencang-kencangnya Tetapi Baru saja Mau mengangkat Satu kaki Perempuan itu Menoleh kepadaku Mau kemana kau Berhenti di situ Seru Seru perempuan itu Wajahnya tidak buruk Tetapi Suaranya Menggetarkan Seluruh tubuhku Suara itu Meruntuhkan Seluruh Keberanianku Kaki pun Terasa lemas Aku tidak dapat Berdiri lagi Tubuhku Terjatuh Di kursiku Perempuan itu Memelototiku Mukanya Pucat Seperti Mayat Aku membaca Baca doa Yang aku bisa Tetapi Perempuan itu Tidak Segera menghilang Seperti dalam Cerita-cerita Hantu Ia malah Berdiri dan Berjalan Ketempat dudukku Aku berteriak Sebuah tenaga Yang tersisa Perempuan itu Semakin dekat Denganku Aku mencoba Berlari Tetapi Tubuhku Sudah kehabisan Tenaga Pada saat itu Tiba-tiba Pintu ruangan Praktik Anak Terbuka Tampak Seorang laki-laki Yang berusia Lima Puluhan Aku mengenalinya Sebagai penjaga Ruang praktik Anatomi Ketika Bapak penjaga itu Memasuki ruangan Sosok Perempuan Yang ada Di hadapanku Hilang Dalam Sekedap Mata Kemudian Beliau Membantuku Berdiri Dan Memapahku Keluar Dari tempat itu Sambil Berjalan Beliau Memperingatkanku Lain kali Kalau mau Apa-apa Di ruang praktik Cari aku dulu Kalau Aku sedang Tidak ada Disini Mending Kamu Gak Usah Masuk Kesini Ya Pak Jawabku Sebenarnya Aku sudah Tahu Peraturan Yang Tidak Tertulis Itu Tetapi Aku Sering Mengabaikannya Kebetulan Saja Hari Ini Mungkin Aku Sedang Apes Oke Sekian Cerita Dari Saya Untuk Kali Ini Di Kisah Horror Di Kampus Dan Di Sekolah Di Bagian Kedua Oke Teman-teman Terima kasih Buat Semua Yang Sudah Menonton Cerita Ini Dari Awal Sampai Habis Buat Teman-teman Semua Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Supaya Bisa Mengikuti Cerita Ini Sampai Tamat Kita Akan Melanjutkan Cerita Ini Di Episode Ketiga Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye Bye